Intro Yo guys, selamat datang di Aris Dayo dan kali ini kita akan bermain Zenless Zone Zero dan pada kesempatan kali ini, sesuai dengan yang di judul gue akan menantang diri gue sendiri untuk mendapatkan 10.000 polychrome dalam 10 hari guys yang artinya dalam 1 hari gue harus mendapatkan 1000 polychrome untuk peraturannya itu simple dimana gue itu tidak diperbolehkan untuk melakukan top up guys yang artinya polychrome-polychrome itu harus gue dapetin di in-game dengan melakukan story quest atau yang lainnya tidak boleh top up guys jika gue gagal dalam 1 hari untuk mendapatkan 1000 polychrome maka gue akan melakukan push up sesuai dengan difference yang gue miliki guys misalnya gue punya difference 500 artinya gue melakukan 500 push up dalam 1 hari untuk bukti push upnya akan gue taruh di awal video dan bersamaan dengan video ini challenge gue mulai yuk guys selamat datang di haris dayo apa kabar kalian di pagi yang cerah yang indah ini coy langsung balik lah ya disini aku udah punya 5338 coy mantap jiwa karena apa? karena gue ada nyelesai beberapa quest teman-teman jadi Ives Drift Hollow ini coy udah aku selesai kegalo-galo nah ini ada beberapa quest juga yang dari quest biasa kayak ini nah guys kolektif progressnya ini kok udah salah? kok ya? combat punya? kalau udah salah inget ya lumayan banyak dapet polythronnya guys nah terus yang ini yang explore punya aku lupa-lupa nah disini kita langsung balik claim activity point gitu coy dapet 60 polythron mantap jiwa nah terus aku lupa gak mana lagi soalnya ini tinggal 2 lagi nih oh iya disini ada ini ya ada event-event baru juga coy nah ini aku claim dulu yang Ice Drift aku belum gak claim coy lupa nah kita claim kalo ini lumayan kalo ini ada 4x25 jadinya 100 punya polythron mantap jiwa lalu disini ada pengumpulan data juga langsung kita claim dapet book point dan yang lain-lainnya juga coy mantap dan masih banyak event yang belum aku gawi ke galo jadi akhirnya kita gawi ke galo guys biar dapet polythron yang lainnya nah disini oke lah kita selesai ke yang story quest dulu yang main quest punya coy sama di kaun ini oke di kota baru di tempat baru pasti ada kota-kota C ini coy jadi ini aku ambil-ambil dulu karena ada pop polythron juga cuman gak tau ada berapa banyak ya di tempat ini aku claim-claim dulu aduh mina bukan itu namanya ada alien juga gak dapet aku aliennya soalnya terlalu pagi tuh keluarnya di awal-awal ini guys di awal-awal game ini meluncur jadi gak bisa dapet jadi gak bisa dapet mana uang masih jauhnya kemarin tuh aku mainnya disini kita cari kota-kota C ini dulu nah dia ini masalahnya udah ada achievementnya muncul aku juga udah tau ada berapa kota disini udah berarti tinggal lanjutin storynya storynya kita lanjuti aku ngomong pake baso daerah tewek lah biar nanti ciri khas dikit nah gitu aja ngomong orang-orang ini atau tiga semua karakter lagi ini mok-mok semua nah kaibara kok rincan oke udah aja ngomong disini kita bakal lanjut ke main quest new dapet 60 polytron setelah selesai ke quest ini juga bisa dapetin 25 lagi kalau gak salah coy nah ternyata disini dikasih pinjem karakter Lee Kaon yang aku selalu inget sama mamang-mamang ini nah yari-yari apapun so ya itulah coy cara ngomong yang biaya sama suaranya hampir mirip buat aku disini di Kaonnya enaknya ngebutnya ngebutan dia disini ada Mina ya Mina apa bukan sih namanya nih gila juga sih kalau aku lihat ini si Mina ini soalnya dia ngeplay thundernya cepet elektriknya nah dikauan ini geboannya cepet terus bisa ngasih efek strager kayak itulah ya, apa yang namanya Corrin sakit juga ya ini gak perlu seru guys, aman pake Corrin nih use single target, aduh masih keno makanya itu thundernya cepetnya nih enak kalau Minanya pake kita balik dari kawan, Inna lagi nah, stragernya cepetnya, jadi combo attack itu tuh langsung jalan ini dosa terlalu lah ya, biar kalau kita lihat duty gebo oh ternyata kayak ini bang si Corrin masih mending sih ini, berarti piper semua multipliernya keluarnya banyaknya guys masih gak mati bu ini bakalan bagus nih si Mina sama Anton sama siapa sih kalau lagi yang tambur lagi wih seru tapi dikawannya ini kalian ada yang sudah dapat dikawannya guys oke, kita sudah selesai kita menonton cuplikan ini coy lumayan keren juga nih aku lah pernah nonton lucuannya nih karena kita tuh kameranya kamera pendek yang ngelihati pergerakan yang bambun gitu guys bambun, bambu lucuannya dengan larinya ya diangkat diangkat lg ada Ellen aku bambu ini ingatin aku sama ini apa tuh Minion mirip gak sama Minion kayak Minion bukan miripnya oke, sudah selesai dan masih dapet 50 coy 60 nah itu udah lumayan banyak 5500an nah selesai pun dapet kan itu bukan 60 baik guys nah ini aku selesai ke beberapa sub quest sub story dan akhirnya di haul aku bisa dapet 20 polytron guys nah sudah berapa hari seminggu sekali kali mamang haul ini nah terus ini aku selesai ke misi dari bambu-bambu ini golden bambu sudah dapet di laki bambu juga guys divin ini kita foto dulu 6 bersaudara ini mantap nah disini aku sudah selesai ke seluruh laki bambu jadi tinggal ku klim-klim gue ya ini seratus-ratusan aduh berapa yang sudah aku klim ya ini harusnya sudah lebih seratus ya guys harusnya ya kita lihat dulu oh iya disini juga bisa ini ya kalian klim dulu laki bambu terus ini ada alat-alat untuk naiki star dia mungkin ini aku belum tahu kenalah sudah dapet es bambu males tidak pakai yang agis dan bener sudah 6.113 coy mantap jiwa nah nanti di video berikutnya di hari ke 6 kita bakal lanjut ke 7.000 coy mendapatkan 7.000 polytron dan untungnya disini masih banyak event seperti anjing galak anjing galak coy yang bakal kita main ke juga nanti polytron aku bakal nambah lebih mudah lagi berkat event ini oke terima kasih sudah nonton gue haris dayo bye 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 way bye sub indo by broth3rmax